Ini Coach Bruno nih yang menemukan Fadli nih, yang mendidik Fadli di SSB. Gimana sih Coach perjalanannya Fadli nih? Gimana bisa menemukan bakat Fadli? Yang menentukan posisi Fadli nih, Fadli kan di Timnas ini striker nih juga, bisa juga di penyerang sayap juga nih. Ini apakah memang keinginannya Fadli atau Coach Bruno nih yang mengarahkan? Fadli kan masuk ke timnas tuh lewat Bayangkara, gimana ceritanya Fadli bisa gabung ke Bayangkara. Apakah Bayangkara yang kesini atau Fadli yang ikut seleksi kesana gitu? Untuk terkait dampaknya Fadli itu anak-anak lebih semangat. Dan latihannya lebih bagus, semangat. Tapi yang saya programkan sekarang itu, kamu jangan mengandalkan skill dan teknik saat-saat ini, postur yang di kita gitu. Jadi saya harus mengasih masukan, kamu harus asupan gizi seperti ini, kamu harus seperti ini. Halo Sobat Radar, kembali lagi di podcast Radar Pucunegoro. Kembali lagi bersama saya Irvan Rama. Aku kali ini pakai baju Timnas Indonesia nih. Teman-teman pasti sudah pada tahu kalau kita mau bahas Timnas Indonesia. Tapi bukan yang senior ya, kita mau bahas Timnas U16 yang saat ini sedang berjuang di Piala AFF 2024. Apalagi salah satu pemain dari Timnas U16 adalah pemain dari Pujunegoro. Dia adalah Fadli Alberto Hinga. Kali ini kita sudah bersama dengan pelatih Fadli di SSB, SSB Sukorjo Putra. Ini dia pelatihnya Coach Hadi Bruno Purwanto. Gimana Coach, kabarnya Coach? Baik-baik, Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ini Coach Bruno nih yang menemukan Fadli nih. Yang mendidik Fadli di SSB. Gimana sih Coach perjalanannya Fadli nih? Gimana bisa menemukan bakat Fadli? Sejak awal Fadli menempati atau belajar sepak bola di Soekorjo itu pada usia 8 tahun. Berarti 8 tahun yang lalu, sekarang Fadli 16. Maksudnya umurnya 8 tahun. Karena Fadli sekarang 16. 16 ya, jadi 8 tahun. 8 tahun yang lalu ya. Jadi cerita punya panjang lah. Jadi dari segi itu, dia masuk itu sudah ada talenta dan bakatnya lebih dari yang teman-temannya sudah menginjak. Dapat latihan 1 tahun, 2 tahun. Dan itu kualitasnya masih di bawah dia. Bahkan dia baru 3 kali latihan sudah nampak. Dan sudah bisa bersaing di tingkat kakaknya 1 tahun. Jadi, di atasnya gitu. Terus kesan pertama ketemu Fadli ini gimana Coach? Kesannya itu sangat menyenangkan ya. Karena dia bisa di tim SSB-nya itu bisa membuat support temannya untuk semangat. Dan dia baiknya itu kalau ada anak masih gak bisa dribbling, gak bisa apa. Dia gak pernah memarahi, gak pernah hanuk. Tapi tetap dia rangkul. Kamu harusnya gini-gini kasih contoh yang benar untuk yang lainnya. Jadi malah memotivasi teman-teman. Malah memotivasi selainnya. Unik juga ya nih Fadli ini. Masih usia muda tapi masih sudah mau punya sifat-sifat untuk memotivasi teman-temannya. Keseharian Fadli ini Coach waktu berlatih nih. Apakah memang dia anaknya suka berlatih? Mungkin nambah-nambah menu latihan? Atau mungkin datang awal seperti itu? Kalau keseharian waktu latihan dia memang disiplin anaknya. Jadi latihan jam 3, dia setengah 3 sudah sampai. Gitu terus. Dan dia akhirnya memotivasi temannya lagi. Yang datangnya telat akhirnya senang sama Fadli dia ngikuti. Saat membawa dampak yang positif seperti itu. Jadi contoh buat teman-temannya. Kalau Fadli ini kan namanya banjar sehari ini Coach. Berangkatnya ke Sukorjo itu naik apa dia? Sepedaankah atau dilantar gitu? Kalau dulu dia pertama kali ya keluarganya yang mengantar. Tapi bojeng sama ibunya. Dia di depan gitu. Selalu gitu. Tapi ibu selalu minta tolong. Kan masih family dia. Jadi kalau dia bawa ada rezeki ya gasikan di bensin gitu aja. Aspek-aspek mungkin yang menonjol dari Fadli ini skill-skill apanya nih? Mungkin dribbling-nya. Aku pernah sekali nonton Fadli itu waktu uji coba sama BFC tahun 2022. Aku tahu itu. Itu BFC uji coba dengan Sukorjo Putra di lapangan Sukorjo itu dia sangat menonjol dari segi mentalnya juga sudah mulai terbentuk. Terus speed-nya, akselerasi-alersasi dribbling-nya itu juga lumayan bagus nih untuk Fadli. Untuk dari menurut Coach sendiri gimana nih? Ya itu lawan dari BFC yang dulu Coach Andika ya? Betul. Coach Bambang? Bambang. Sore-sore waktu itu? Sore ya. Ya memang dia untuk aspeknya dia kalau memang bertanding dia itu sifatnya ada yang gak mau kalah. Meskipun dia lelah ataupun tapi dia masih punya nyawa gitu loh. Jadi untuk menyemangati temennya itu kalah satu, dua kalah satu gak apa-apa. Tapi kamu bisa berani dulu dan gak boleh harus kalah gitu. Jadi gitulah ceritanya dia kalau di tim itu seperti itu. Kalau untuk skill-nya semuanya sudah mumpuni saya kira. Tapi dia itu gak pernah mengeluh terkait temenku gak bisa gini, gak bisa gini. Tapi dia bisa meng-back up, oh kan si aku kelemahannya disini saya harus gerak seperti ini untuk membantu, meng-over gitu loh. Jadi hebatnya dia disitu. Jadi dia paham situasi timnya. Paham situasi. Kalau dia kalah di back, dia kadang posisi di back dan yang gak bisa itu suruh ke depan. Lebih baik kita bisa mempertahankan gak banyak goal. Tapi dia bisa ikut menyerang juga gitu. Jadi pemahaman terkait strategi taktikal juga lumayan ya Coach. Sudah paham ya gitu. Paham gitu, paham. Yang menentukan posisi Fadli nih. Fadli kan di tim Nas ini striker nih juga. Bisa juga di penyerang sayap juga nih. Ini apakah memang keinginannya Fadli atau Coach Bruno nih yang mengarahkan? Ya, dari menginjak latihan 8 sampai 9 tahun itu awal dia maunya striker. Terus saya kasih kebebasan terus dia menunjukkan skill-nya tambah-tambah kok progress-nya tambah membaik. Cak, terus maksudnya gak saya hentikan Cak. Kamu tetap disitu aja dulu. Menginjak dia umur 11 mau ke-12, kamu harus bisa 2 posisi tambah 1 posisi. Mana yang kamu bisa, mana yang kamu sukai, yang kamu buat enjoy untuk bermain demi tim gitu. Ya, jadi dia kadang digelandang, kadang dia disayap gitu aja. Tapi dia, dan begitu pindah kemana pun akhirnya semua bisa. Saya menunjuk kamu pilih sayap atau tengah, dia minta sayap. Kadang dia tengah kewalaannya, dia menggeser seperti itu. Jadi, bekal sepak bola modernnya ini harus bisa beberapa posisi. Enggak satu posisi aja. Agar bisa bersaing lah nanti ke depannya gitu ya. Sejak tergabung di SSB, prestasi apa sih yang udah diraih Fadli ini? Untuk diraih Fadli pertama kali dia umur 8 tahun, dia menginjak 9 kan. Kalau keluarga kan dihitung, ini belum 9 tahun karena bulan gitu ya. Tapi dia kalau di olahraga kan per tahun, bukan per bulannya itu. Ya, jadi saya ikutkan sama anak-anaknya. Ah, anak ini harusnya saya berikan mental. Coba anak ini baik di latihan atau di separing saja. Saya langsung ingin tahu dia sampai sejauh mana, saya ikutkan turnamen. Ternyata tiga-tiganya dia mumpuni. Latihan bagus, paring bagus, jiwa turnamennya juga bagus. Oh, ternyata. Akhirnya mendapat juara tiga itu. Pertama kali dia itu. Itu di kompetisi apa tuh? Di kompetisi El Loco Gonzales di Lawang, Malang. Oh, Lawang-Malang. Dan selanjutnya ikuti turnamen-turnamen lokal, turnamen luar kota. Selalu mendapatkan juara dua, tiga, satu pasti itu. Jadi hebatnya seperti itu. Bersama tim ya itu? Bersama tim. Dan yang terakhir, yang diraih itu yang bergensi dia, SSB kelompok dia itu, juara satu, piala Suratin itu. Dan selanjutnya kan mewakili Bu Junegoro untuk melangkah ke provinsi. Bahkan yang mencetak di Suratin itu hanya dia semua. Entah 1-0, entah 2-1 menang. Hanya dia yang ditanggul? Hanya dia. Keren, keren, keren. Meskipun dia temannya nggak bisa semua, tapi dia tanggung jawabnya, ini semua harus ketergantungan saya. Dia kan kapten. Bola apapun seperti kamu, habiskan tutaskan, keputusan harus jelas setiap gol. Entah apapun keadaannya. Jadi semuanya di belakang, seenggawur, seopo, gampangannya belum jalan. Bola itu saya suruh mengarahkan dia. Jadi ya memang hebat juga anaknya. Sampai akhirnya sampai 8 besar provinsi baru kita kalah. Apapun itu kalahnya sama mana, Bu? Kalahnya sama Banyuwangi. Lalu gimana nih? Fadli kan masuk seleksi Timnas itu lewat Bayangkara. Gimana ceritanya Fadli bisa gabung ke Bayangkara? Apakah Bayangkara yang ke sini atau Fadli yang ikut seleksi ke sana? Ini perlu penjelasan yang jelas ini. Yang nggak mudah ya. Jadi kemarin juga saya diwawancarai ada kesalahan sedikit lah. Jadi saya putusnya cerita. Karena kemarin kan juga saya ada turnamen di Nganjuk mengantar. Jadi nggak bisa fokus gitu loh. Jadi intinya dia pertama kali saya ajak latihan ke sana. Kebayangkara. Pertama kali. Pertama kali dia ajak ke sana itu dua anak. Tapi tetap semua di Bayangkara, semua ikut latihan. Terus dia rajin gitu kan. Masih pulang minggu. Balik lagi pulang minggu. Akhirnya dia diminati sama dan disenangi pihak pelatih akademi itu. Akademi di situ. Dan terus dia disuruh tetap di Surabaya. Sebenarnya itu kan karena masa sekolah baru. Jadi saya harus murus sana sini bolak-balik. Terus Alhamdulillah dan saya punya rekanan di sana baik. Ya seperti keluarga. Itu Pak Herman itu. Alhamdulillah dia tiap waktu latihan Sabtu di Piyung. Kalau minggu pagi kan di lapangan Bayangkara. Jadi dia tidur Surabaya sana. Seminggu dua kali berarti latihan? Kalau sudah dia menetap di sana, nggak boleh pulang. Begitu ada mungkin ada EPA ya di tahun itu juga. Alhamdulillah dia kok diikutkan gitu. Jadi ya itulah terjadinya terpantaunya Fadli ikut seleksi di Jakarta. Dan lolos ikut sampai ke Jogja, lanjut ke Solo. Dan terakhir dia Alhamdulillah bisa mengikuti Piala FF sampai sekarang ini. Kemarin dua pertandingan, satu gol, satu asis kemarin saya. Aku tulis. Iya, iya. Aku lihat. Terus selama di Bayangkara masih komunikasi nggak nih, Fadlinya? Sampai di Luntas sekarang? Kalau Bayangkara, dari Fadli ke Akademi Bayangkara Semeru itu ya. Jadi masih komunikasi terus. Sama Code-nya, sama Pak Komandan Satria, Pak Irman itu yang sobat saya itu. Bahkan juga ada yang terutama yang ada banyak lah di sana itu. Kalau Coach Bruno sendiri masih menghubungi tidak? Saya masih menghubungi, tanya keadaan dia terus gimana. Dan tambahan cerita itu dari sobat saya Pak Irman itu ya. Anakmu bagus gitu. Aneh gitu. Aneh gimana. Terus bagaimana, iso saya berusaha iku. Bakat unik. Bakatnya unik. Tak terduga gitu, Alhamdulillah Pak atas pimpinan dan didiannya. Karena dia yang di sana, semua Pak Irman. Semua itu yang di sana itu semuanya gratis, Alhamdulillah. Enggak sepeser pun enggak apa. Gitu loh. Gratis. Tapi kalau di EPA tuh sistemnya gimana? Apakah ada bayarannya atau tidak? Kalau di EPA, kan itu kan untuk menunjang sarana-rasana untuk prestasi. Jadi enggak ada. Enggak ada. Tapi dia mevalisasi lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Dari mungkin tanda kutip saya mungkin dari akademi yang lain. Mungkin ya ada, didengar banyak orang mungkin ya ada yang bayar atau apa-apa ya. Kita belum tahu jelasnya. Tapi rumornya seperti itu. Tapi kalau di akademi yang keras Meru ini semuanya gratis semuanya. Dari mas makan, mulai yang saya tahu Pak Dili sendiri berjalanannya ya. Entah nanti tanding ke Burneo, ke Bandung, entah ke pesawat. Semua difasilitasi. Semua difasilitasi. Enak banget nih. Ya rezeki dia mungkin. Terus sekarang Fadli gabung ke Timnas. Gimana nih komentarnya Coach Bruno? Sebagai salah satu orang yang berpengaruh lah di kehidupan Fadli. Jadi saya ikut berpikir ya, beristilah deg-degan ya. Saya hanya bisa berdoa dan berangan-angan. Semoga yang terbaik lah untuk semantan anak didik ya. Sebelum itu dia ikut selek di sana. Di sana saya sudah, wah berat. Berat karena ada yang diaspora gitu. Ada yang tambahan lagi gitu. Sampai jumlah tahun 60 kurang lebihnya pertama itu. Sampai di ada pencoretan di Jakarta. Kalau itu kan nggak boleh pulang. Harus dialihkan ke Jogja langsung. Ada 36 pemain saat itu. Di situ kurang lebih satu bulan. Begitu dia mengadakan sparing-sparing-sparing. Dan dia ada pencoretan lagi sampai ada 23 pemain. 23 pemain dipindah ke Solo. Dan itu yang diharapkan yang lolos untuk mengikuti PLF itu. Dan Fadli salah satu yang lolos itu. Iya. Luar biasa, luar biasa. Fadli ini juga, apa ya? Kalau aku bilang sih, meneruskan tongkat Estafet lah. Striker-striker Bojonegoro yang di Timnas. Mulai di Samsul. Kemarin terus Henry Saggara. Sekarang ada Fadli nih yang di Timnas. Kayaknya Bojonegoro ini nggak kehabisan potensi-potensi. Ya, talenta, talenta. Kalian talenta sepak bola nih. Lalu kemarin Fadli juga cetak gol nih, Coach. Juga ngasih asis di pertandingan kedua. Secara segi permainan sama nggak sih sama yang di SSB dia? Secara taktikal mungkin, formasi. Secara taktikal ya, kalau menurut saya sendiri bukan saya menyembuhkan diri sendiri ya. Dia sudah tahu. Dalam artian dia sudah tahu. Dia nggak pos di situ terus. Saya dari awal melatih yang namanya tim. Saya nggak pernah baku formasi ini, ini, ini. Enggak. Jadi anak-anak tiap game 11, oh anak ini geser sini. Bahkan sampai 10 kali. Jadi rotasi in-rem. Fadli nggak harus di situ terus. Kadang di tengah, kadang di back. Tapi lihat keadaan kebutuhan tim saat itu taktik yang bicara gitu. Jadi, saya sudah kode. Yang pertama formasi ini, yang kedua. Yang babak kedua, dapat 15 menit, saya sudah gini. Anak otomatis sudah berubah sendiri. Jadi, pelengahnya lawan di situ. Jadi, sejak kecil sudah ditanamkan terkait formasi pemohon taktikal juga ya? Jadi, gitu. Jadi, dia sebagai kapten, harus bisa menjunjung temannya, memotifasi temannya, menyemangatilah. Jangan nyerah sampai di sini. Kamu sampai segini saja sudah nyerah. Ya. Kalau kamu di atas, kamu gini ya nggak bisa apa-apa. Sepertinya itu. Kalau performa Fadli di timnas, menurut Coach, apakah sudah bagus atau mungkin bisa lebih bagus lagi nih? Ini sudah bagus, cuma ya main pertama kemarin sudah bagus ya. Tapi kurang garang gitu. Yang kedua juga gitu. Seolah-olah kayak dia kurang support aliran bulannya, dia kayaknya kan hanya banyak jalan, banyak anu. Entah itu dari taktiknya nepot nepot, saya belum tahu ya. Tapi saya lihat gitu, menurut pandangan mata sendiri. Kayak ada kecewa, dia ada peluang, ada ruang kosong, dia jarang dikasih support bulan alirannya gitu. Begitu babak kedua, dia harus bebas gitu. Entah sini, entah sini. Yang penting kita sepak bola itu jalan karena lihat strategi dia memang bertahan total gitu. Seperti itu. Tapi Fadli sendiri kayaknya juga mainnya tuh fleksibel nih Coach. Nggak fokus di striker biasanya di atas terus. Tapi dia bisa turun jemput bola, bisa melebar gitu ya. Jadi memang kayaknya pemahaman taktikal Fadli luar biasa juga ya, dibekalai dari sejak kecil di SSB. Lalu teman-teman Fadli yang lain ikut? Kayaknya kan tadi di Bayangkara ada dua orang tuh. Ini masih selanjut di Bayangkara atau tidak nih? Masih, cuma kan kemarin kelas 3, jadi jarang latihan ikut di sana gitu. Jadi ya latihan aktif di SSB gitu. Jadi kalau dia ada kelonggaran atau apa, tetap jalan. Oh, tetap. Ini juga ya Coach. Mungkin untuk memunculkan bakat-bakat selain Fadli ini, mungkin apa nih yang perlu dilakukan di Kabupaten Bojurba? Munginkah perlu adanya kompetisi kelompok umur yang lebih intens? Atau mungkin seperti apa? Atau mungkin perlu ada coaching-coaching klinik nih, mendatangkan pelatih-pelatih luar yang perlu dibawa ke Bojurba untuk memberikan edukasi lah istilahnya. Jadi gini, bagus itu untuk memastikan dari Mas Irban ya, yang terutama Dili saya kembalikan ke ruang dapur masing-masing, SSB-nya masing-masing. Jadi kita, meskipun ada talent coach, apa, apa tadi namanya? Coaching klinik? Coaching klinik, kayak ada turnamen, itu bagus semua. Tapi semua kembali ke dapur masing-masing ke situ dulu. Jadi saya punya pengalaman saya sendiri ya, kalau di sini entah gini asal-asalan kamu ikut coaching klinik, ikut bayar, enggak. Apa hasilnya di situ? Hanya sebuah kertas deh. Nah, tapi kalau di sini kamu sungguh-sungguh, enggak butuh kertas seperti itu, enggak butuh. Andaikan kamu ikut turnamen, butuh piala. Apa piala itu buat bisa untuk menyodorkan kamu diterima? Kan enggak. Nah, jadi lebih baik kita di sini saja dulu, matangkan dulu. Yang penting kita harus punya target. Satu tahun, berapa kali pertandingan. Nah, kalau di Soekorjo, pengalaman di Soekorjo, dari kecil umur 8 sampai umur 17, semua tim harus merasakan paling sedikit minimal 35 pertandingan. Entah itu sparring, entah itu apa, turnamen, entah itu di luar itu kontaknya, kita harus hitung. Nah, itulah yang penting itu. Dan maksimal dari Soekorjo, 55 harus kamu enyam. Nah, turnamen itu harus dibagi. Tiga ring ya. Jadi ring satu di lokal, ring dua kita mengikuti Tuban, Lamonga, Nganju, Cepu, gitu, reguler. Ring tiganya kita harus provinsi. Bahkan bisa melebihi peluar Jawa, gitu. Kalau Soekorjo kan, kalau ingin ring tiganya paling atas, kita sering dua tahun satu ke Bali, gitu. Untuk uji tim mental seperti di situ. Jadi enak di situ. Bahkan kita ikut sini, ikut sini. Terus apa di situ, gitu loh. Baik-baik saja. Kalau ya kalah-kalah kompeten, ya. Niat pemainnya, gimana membentuk semangat pemainnya untuk latihan dan mengejar cita-canya jadi ikut main bola, ya? Iya, gitu. Enggak perlu lah, ya. Bukannya enggak perlu. Enggak begitu penting bagi saya, gitu loh. Jadi ya di sini. Itu mungkin next-nya lah. Tapi yang utamanya di internal tim dulu ya, gimana semangat pemain itu, ya? Andaikan kan pisau. Pisau di asah terus. Kan mau dibawa ke untuk tebang apa, kan, enak? Habis-habis. Kalau di sini kedul, mau dibawa ke mana, ya? Tetap nggak bisa, ya? Maka itu, Fadli, seperti itu saya kasihkan contoh. Kamu boleh keluar kalau sudah betul-betul tajam. Akhirnya setelah tajam ini, jalannya mulus ya, sampai ke timnas. Iya, Alhamdulillah semua. Kalau keseharian Fadli, nih, coach. Apakah anaknya ini yang periang atau mungkin pendiam? Atau mungkin seperti apa, nih? Wah, kalau hanya anaknya itu familiar. Dimanapun tempat, dia mudah bergaul dan disenangi orang. Dimanapun tempat, gitu. Bahkan di timnas, jadi sekarang itu, ya juga seperti itu. Sangat familiar, ya. Enggak pernah rasa dendam, benci, enggak pernah. Jadi gampang bergaul, ya, sama teman-teman. Terus, Fadli ini prospek kedepannya gimana, coach? Apakah timnas, setelah timnas lah, setelah timnas ini apakah baik Bayangkara, atau mungkin ada tim-tim yang sudah menghubungi coach Bruno untuk meng-guide Fadli ini? Ya, mungkin ya kepinginan saya kan dikontrak langsung, entah itu dari mana, kita kan enggak tahu yang pastinya. Ya, berharapnya seperti itu. Tapi kan bukan hanya nanti kan mentoknya di situ. Tapi saya inginkan, nanti pihak pemerintah ala negara ini untuk PSSI, kalau bisa, ingin saya karirnya dulu ditingkatkan lagi, entah disekolahkan di Uruguwe, entah di mana, gitu. Seperti itu, ingin saya seperti itu. Jangan di sini terus liga, nanti biasanya akan, bukan jelek, itu baik. Sekarang, lagi trennya pemain-main abort ya, kalau ke luar negeri ya, main keluar ya. Bisa merasakan suasana-sana juga, oh jadi aku punya, harus meningkatkan seperti ini. Jadi, levelnya sudah bukan di lokal lagi ya, maksudnya lebih ke internasional lagi ya. Tapi, ada enggak tim yang menghubungi coach Bruno terkait Fadli ini? Mungkin pengen coach Fadli besok main di sini atau seperti apa? Belum, belum ada, belum ada. Karena dia kan masih junior, jadi kan, belum berani. Oh siap, apalagi masih fokus di timnas juga. Fokus di timnas. Setelah ini timnas, lawan mana, mas kameramen? Tidak. Laos, lawan Laos. Kapan tuh coach? Besok kamis, dan insya Allah saya bisa hadir nanti untuk memotivasi. Oh, kembunuhan, aduh nih. Diajak gak nih saya? Monggo kalau mau ikut. Monggo. Alhamdulillah, tiket free kreatif. Memang untuk keluarga ya? Ya, dia tetap dapat untuk siapa yang... Untuk keluarga biasanya ya. Gitu. Harapannya nih, coach Bruno untuk Fadli di pertandingan ketiga nih. Kan, dua pertandingan sudah selalu starting eleven. Selalu berperan buat tim. Satu goal, satu assist. Untuk pertandingan ketiga nih gimana nih? Untuk pertandingan ketiga, kemarin saya sempat kontak dengan dia. Ya, kamu mainnya harus lebih garang lagi daripada pertandingan. Lebih ngeyak lagi. Ya. Mungkin karena dia lagi adaptasi, coach. Mungkin belum atmosfer timnas kan beda. Kalau seperti timnas itu gak boleh ragu, gak boleh apa. Harus mati pun ya. Abang-abang kan seperti itu. Kalau sudah disitu, harus berus. Dalam artian kontaknya gak kasar. Gak mau lukai, gak menceturai. Ini gak ragu-ragu lah. Iya. Kalau sudah dipuncak itu harus. Apapun harus dilakukan gitu loh. Kan, demi karir dia. Ya, untuk kemarin, untuk pertandingan selanjutnya ketiga. Ingin saya kemarin, kamu lebih garang lagi, lebih istilahnya, lebih power lagi lah gitu. Jadi, kayak kemarin saya kasih masukan. Awakmu gak diumpangkan, kok kita kok bersengut tau ini. Bahasanya yang mana. Yang santai, yang enjoy. Siap mas ya. Lalu enjoy itu. Lakukan yang terbaik. Pokoknya semangat mentalnya gak boleh putus. Kalau dia skill apapun, kalau mentalnya gak kuat, ya habis di awal gitu. Jadi, kamu sudah dewasa, sudah tahu lah apa yang kamu perbuat nanti. Jadi, insya Allah kamu bisa cita goal lah. Amin, amin, amin. Doa seluruh warga Bujonegoro. Amin. Tapi, dampaknya Fadli ini untuk temen-temennya di SSB gimana, Coach? Mungkin apakah semangatnya semakin terpacu lah untuk, istilahnya mengejar Fadli di tim Nas. Atau mungkin dampaknya lebih luas lagi ke SSB di Bujonegoro secara umum? Yang semangat lagi untuk latihan atau mungkin main bola gitu. Ya, jadi kalau contoh saja di saat ini di SSB Scorsia ya, untuk terkait dampaknya Fadli itu, anak-anak lebih semangat. Dan latihannya lebih bagus, semangat. Tapi yang saya programkan sekarang itu, kamu jangan mengandalkan skill dan teknik saja saat ini, postur yang di kita gitu. Jadi saya harus mengasih masukan, kamu harus asupan gizi seperti ini, kamu harus seperti ini, kapan waktunya kamu yang lain untuk gym, gitu. Seperti itu. Jadi lebih kompleks lagi ya, nggak cuma latihan di lapangan. Kalau teknik kan, satu bulan, dua bulan kamu nggak bisa nendang, nggak bisa pasing, kamu latihan bisa. Tapi kalau satu tahun di odot, satu senti-satu senti, saya nggak bisa nendang. Oh, bener, bener. Seperti itu. Jadi asempan penting banget ya, konsisten juga ya. Makanya Fadli kan badannya agak kurang gereng kayak Mirza gitu ya. Iya. Karena dari kecilnya, penilaian saya, makan kecilnya Mirza itu dari umur SD sudah tertata. Dari pola gizinya, entah apa. Kalau Fadli kan nggak masih umum. Ya sambal ya, kerupuk ya, jalan ya. Jangan asem. Makanya kan beda gitu, saya lihat. Oh, dampaknya seperti ini kalau sudah. Itu saja. Kalau profesional kelihatan ya. Jadi kalau memang teman-teman yang pengen jadi memainkan bola profesional, harus mulai memikirkan gizi. Postur tubuh. Karena apalagi timnas Indonesia lagi getol-getolnya naturalisasi. Pemain diaspora yang keturunan luar negeri kan tinggi-tinggi. Iya. Untuk bisa bersaing, kita harus ikutlah. Apa, mau siapkan fisik kita gitu ya. Iya, iya. Berarti, Coach Bruno berangkat kapan nih ke Solo? Insya Allah besok saya berangkat jam 5. Karena harus bertemu Fadli jam 11. Jam 11. Ya, karena jam 12 dia sudah nggak bisa ditemui orang sampai mati. Sampai malam itu. Sampai pertandingan. Sampai malam itu. Bahkan kita ketemu hanya diberi waktu kurang lebihnya hanya nggak lama lah. Kebutuhan kita hanya tiket, terus ngomong-ngobrol sedikit mungkin langsung. Masih motivasi sedikit lah ya. Langsung nggak boleh lama ketemu. Karena takutnya tadi itu. Saya bawa flu nggak? Bawa virus nggak? Nanti kalau menularkan. Menularkan itu nanti kan mengganggu di pertandingan. Betul-betul. Teman Tema sebelumnya dijaga sekali. Bukan dia nyasok gitu, nggak. Memang seperti itu aturannya. Disiplin lah. Nama Indonesia yang dibawa ini. Nanya nama pun Cunegoro. Kalau mungkin di SSB Soekorojo mungkin ada potensi-potensi lain seperti Fadli nggak, Coach? Ada. Siapa tuh? Mungkin ada beberapa anak lah. Jangan disebut lah. Nanti anaknya besar kepala. Ada dua. Ini seangkatan sama Fadli atau di bawahnya? Di bawahnya Fadli semua. Itu anaknya. Insya Allah bisa melebihi Fadli garangnya. Amin, amin, amin. Biar potensi-potensi ya. Generasi-generasi pemain Cunegoro nggak. Mutus nih harus. Sering lah. Harus selalu ada nih potensi yang di orbitkan sama SSB. Kepingin. Kepingin saya dua tahun lagi insya Allah ada yang menyusul. Kepingin saya gitu loh. Oh siap. Kepingin saya gitu. Apalagi sudah ada Fadli mungkin anaknya lebih semangat lagi latihannya nanti. Karena sudah tahu lah. Oh ada seniornya yang di timnas. Akhirnya dia semangat lagi. Terima kasih. Oke. Gitu dulu teman-teman. Ngobrol-ngobrol kita dengan Coach Bruno. Mungkin next time lah. Kita mungkin setelah Fadli pulang. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini sama Fadli. Sama Coach Bruno juga. Kita tanya-tanya pengalaman di timnas seperti apa. Tonton terus video Radar Bucu Negoro. Di Youtube di Medsos. Kita akan update terus berita sepak bola Bucu Negoro. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke dan you good. sub indo by broth3rmax